Video berdurasi 19 detik mirip Wiesel mantan istri Gading Martin ini jadi viral. Ternyata ramalan Demi Darko terbukti benar. Lagi-lagi sebuah video bikin heboh dunia entertainment Indonesia. Kali ini video 19 detik mirip Gisela Anastasia atau Gisela viral di media sosial. Alhasil nama mantan istri Gading Martin itu sampai trending topik di Twitter. Tagar nama Gisela pacar wijin itu mulai trending Twitter pada Jumat, tanggal 6 November 2020, hingga Sabtu, tanggal 7 November 2020, pagi. Nama Gisela menduduki puncak trending. Netizen tak hanya mencuitkan nama Gisela, mereka juga membanjiri kolom komentar unggahan terakhir pemilik nama lengkap Gisela Anastasia tersebut di media sosial Instagram. Dari penelusuran, ternyata fenomena trending ini berkaitan dengan munculnya sebuah video yang tiba-tiba viral terutama di Twitter. Ternyata ada video durasi 19 detik tersebar luas di mana seorang wanita diduga mirip Gisela sebagai pemerannya di sebuah kamar. Soal Gisela, Gisela Anastasia Suryanto yang lebih dikenal dengan Gisela merupakan penyanyi dan aktris asal Surabaya. Nama Gisela populer di dunia hiburan tanah air. Tak hanya menjadi musisi, ia juga menjajal terjun ke dunia seni peran. Gisela memulai debut beraktingnya dengan berperan di sejumlah film layar lebar. Sampai saat ini netizen terus penasaran dengan sosok lelaki dalam video itu. Nama Aditya Mukti, keyboardis Band Mirror dikaitkan dengan pemeran pria dalam video mirip Gisela itu. Ia menjadi bahan pertanyaan publik dan akun medsosnya disergu netizen dengan beragam komentar. Bahkan banyak pihak yang menduga pria itu adalah Aditya Mukti. Mengingat keduanya saling mengenal dan sempat berfoto bersama. Tapi ini baru sebatas dugaan. Terawangan Denny Darko Bak jadi kenyataan. Sang ahli tarot pernah belak-belakan bongkar sosok artis bercitra baik yang bakal tersandung skandal sejak akhir tahun 2019 lalu. Videonya akan menjatuhkan karirnya. Ternyata apabila dipilih sebelakang ahli tarot, Denny Darko sudah pernah menerawang soal video artis yang tersebar di tahun 2020. Hal itu diungkapkan Denny Darko melalui kanal Youtube pribadinya. Ia pun pernah mengaku meramalnya di penghujung tahun 2019 yang lalu. Bahkan, Denny Darko merasa sedih jika dalam video tersebut memang terbukti benar. Tak hanya itu, ia juga tampak menghimbau kepada para netizen untuk berhenti menyebarkan video tersebut. Dalam video lamanya tersebut, Denny Darko mengatakan jika tahun 2020 akan ada sebuah video yang terkuat. Dan yang berikutnya adalah The Seven of Cups. Seven of Cups ini menggambarkan sesuatu yang tidak nampak seperti aslinya. Fantasi yang berbalik atau berpunggungan dengan realita. Ungkap Denny Darko. Seven of Cups ini menggambarkan sesuatu yang tidak nampak seperti aslinya. Fantasi yang berbalik atau berpunggungan dengan realita. Nah, ini adalah sesuatu yang akan terjadi di tahun 2020 nanti. Di mana ternyata akan ada sebuah video yang terkuat. Ada seorang artis yang selama ini citrakan sebagai seorang yang positif. Ternyata keluar video yang akan menjatuhkan pamornya. Fitness media hal ini juga menjadi sebuah peringatan ke kita. Atau tidak merekam segala hal yang bersifat pribadi di dalam kaum nirang dan Potensi untuk disebarkan oleh orang lain. Ini akan membuat orang lain untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap.